hai 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 mikrofon telah bergabung satu telepon dengan kita kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi bu silakan salatnya terlebih dahulu Allah masalah adik Allah masalah dengan ibu siapa dari mana dengan hamba Allah yang ada di sindang laut begitu bisa bertanya langsung kepada Buya Buya yang saya hormati semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kemudahan kemudahan dalam siar dakwahnya amin izin bertanya Buya ini mengenai ada saudara ya Buya kebetulan Uwa dan bibi saya itu mereka itu bersakyata itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka itu tidak bertegur syapa hampir udah ada 30 tahun lebih sudah di rukun sudah kami keluarga sudah ada uwa ada taman sudah berusaha untuk mengakurkan didatangkan Kiai bahkan habib untuk merukunkan berdua tapi masih ada persengketaan tapi keduanya tuh Buya Masya Allah ibadahnya terajim banget salatnya puasa semen kemisnya bahkan sudah dihajikan oleh adiknya sudah diumrohkan oleh adiknya tapi sampai sekarang tuh mereka tuh masih bermusuhan Buya kami sebagai keponakannya itu merasa sedih jika kami main ke salah satu diantara mereka ngomongin yang satu main ke yang ini ngomongin yang ini jadi kita sebagai keluarga itu terbasalah kalau main diantara satu mereka itu karena itu sedih Buya dengan kondisi ini yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah berusaha untuk mengakurkannya mendampaikannya tapi masih seperti ini padahal ibadahnya benar-benar Buya Ya Allah itu yang bikin saya sendiri itu halo baik-baik walaupun ini35 mohon ini ini Bu ya Jadi saya itu pengen dari ada apa ya bagiannya peribadi mohon baik-baik baik-baik terima kasih ya Sama Sama-sama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaamu tollakala bibi Anda dan budi Anda atau bibi Anda tuh beruntung punya kemunakan yang solehah seperti anda rindu mereka untuk berdamai maka tunjukkan kalau anda peduli sampaikan video ini ke beliau beliau beruntung karena punya kemunakan seperti anda yang merindukan mereka berdamai kemudian dalam video ini kami sampaikan beliau berdua insyaallah orang baik buktinya dia adalah ahli ibadah, hanya masih ganjel tertutup, kalau ini sudah dibuka nanti akan nyampe amalnya apa itu? amal baiknya masih tertunda karena dia masih memutus tali persaudaraan, dan dijanjikan dan Nabi menyebutkan tidak masuk surah mutus tali persaudaraan jadi ini yang ganjel ini, penutup ini tinggal buka sampaikan kepada beliau, segera dibuka agar nyampe amalnya, kalau tidak akan ketutup masuk neraka, artinya paman anda bibi anda, paman anda tadi adalah orang baik karena dia rajin ibadah dan sebagainya cuma itu saja tutup yang terbesar ditutup pintu yang terbesar ditutup yaitu dia mutus tali persaudaraan dan kalau ini tidak segera beliau buka dia akan rugi dengan ibadahnya semuanya dia akan rugi dengan ibadahnya semuanya bahkan disebutkan ada seorang wanita semacam itu, dalam dihadapan baginda Nabi disebutkan ada seorang perempuan disebut bahasanya dia banyak solat, banyak ibadah banyak, 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 cuman dia seperti itu sebabkan nyakiti orang lain mutus tali persaudaraan, disebut inna hamin ahli nari ahli neraka jadi bibi anda ini orang baik hanya satu yang kurang saat itu yaitu adalah pintunya ini segera dibuka berdamai, kalau tidak berdamai maka amalnya akan sirna ilang-ilang, kenapa? dia mutus tali persaudaraan disabdakan Nabi masuk neraka sampaikan salam takdim kepada beliau akan dengar suara ini dan hendaknya mengalah kalau perlu perdengarkan potongan yang pertama tadi mukontimah ceramah di hari ini agar memulai dalam berdamai yang memulai berdamai pangkatnya paling tinggi biarpun dia apalagi yang tidak salah sudah tidak salah memulai berdamai tingkatnya tinggi jangan sampai dosa tidak diampuni oleh Allah jangan sampai amalnya tertolak jangan sampai dia menjadi orang ruki dikatakan Nabi ilnaha min ahli nari perempuan itu ahli neraka dan memang godaannya alibadah seperti itu disaratkan oleh baginda Nabi memang Wazali menjelaskan panjang lebar godaannya orang beribadah itu hatinya kotor begitu kalau tidak sehati-hati mudah menci sama orang rendahkan orang ngedenggi sama seseorang bermusuhan sama seseorang hati-hati maka tinggal di cas saja dibersihkan itu hati lalu dia ketemu kuat lalu besok berpelukan sadar istimewa amalnya nyampe dan tadi yang Allah mengatakan Nabi menyuruh utruku tinggalkan Allah menyuruh kepada malaikat untuk biarkan sampai dia berdamai kalau baru berdamai jangan diampuni artinya apa? Allah insya Allah sampaikan kepada beliau Allah telah menyiapkan pengampunan untuk mereka berdua cuman kapan pengampunan itu akan diturunkan betul kalau sudah berdamai Allah menyuruh malaikat nunggu orang tersebut tunggu sampai dia berdamai kalau tidak berdamai maka tidak diberikan pengampunan kalau berdamai langsung diberikan pengampunan insya Allah sampaikan pesan kami kepada beliau berdua kami mencintai beliau berdua karena apa kami tidak rela jika ada orang banyak ibadah ternyata ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan dan ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah s.w.t dan juga semoga Allah menjaga Anda dan berjanjilah semuanya untuk bisa menjadi juru damai untuk menjadi juru damai jangan menjadi sebab orang bermusuhan semoga Allah mengangkat teracat kita semuanya semoga bibi Anda paman Anda tadi bibi sama bibi tadi kalau tidak salah bisa bertemu di surga di dunia dalam cinta dan di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad s.a.w. dan bersama Anda dan bersama kita semuanya bersama Bakin dan Nabi s.a.w. والله أعلم بالصلاة selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati